Halo, co-friend! Pada video kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan termokimia. Pada soal kita diberikan reaksi pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya, dengan reaksi sebagai berikut seperti yang diketahui pada soal, dengan nilai perubahan entalpinya sama dengan minus 394 kJ per mol. Dan pada soal juga diketahui nilai energi pembentukan dari karpon dalam fasa gas dan oksigen dalam fasa gas. Kita disuruh memilih pernyataan yang benar tentang reaksi yang diketahui pada soal di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu untuk reaksi pembentukan karbon dalam fasa gas ini dapat kita buat sebagai berikut. Dari karbon fasa solid menjadi fasa gas, dengan perubahan entalpinya sama dengan 716 kJ per mol, seperti yang diketahui pada soal. Kemudian untuk pembentukan oksigen dalam fasa gas ini kita buat reaksinya sebagai berikut, dengan nilai perubahan entalpinya, seperti yang diketahui pada soal, adalah 248 kJ per mol. Kemudian reaksi yang diketahui pada soal yaitu pembentukan CO2 sebagai berikut, dengan nilai perubahan entalpinya minus 394 kJ per mol. Nah, kita tinggalkan satu persatu dari masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, perubahan entalpinya pembentukan gas oksigen adalah 248 kJ per mol. Nah, untuk entalpinya pembentukan oksigen ini dapat kita tentukan dari reaksi pembentukan oksigen dalam fasa gas, atau pembentukan unsur oksigen dalam fasa gas. Dengan perubahan entalpinya adalah 248 kJ per mol. Untuk pembentukan gas oksigen, reaksi ini kita balik dan kita kalikan 2. Sehingga untuk perubahan entalpinya, karena dibalik maka tandanya akan berubah menjadi minus. Karena dikalikan 2, maka dari 248 ini kita balik menjadi minus 248 karena reaksinya dibalik. Kemudian untuk masing-masing koefisien dikalikan 2, sehingga nilainya juga dikalikan 2. Sehingga kita dapatkan entalpinya pembentukan gas oksigen adalah minus 496 kJ per mol. Sehingga untuk pernyataan satu ini salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, berkaitan dengan entalpinya pembentukan karbon dalam fasa solid. Dikatakan perubahan entalpinya pembentukan karbon dalam fasa solid adalah 716 kJ per mol. Nah, ini salah karena ini seharusnya pembentukan karbon dalam fasa gas. Untuk karbon dalam fasa solid, pembentukannya adalah reaksinya dibalik. Sehingga nilai perubahan entalpinya akan bernilai negatif, 716 kJ per mol. Karena reaksinya dibalik dari reaksi yang awal. Karena reaksi awal adalah reaksi pembentukan karbon dalam fasa gas, perubahan entalpinya 716 kJ per mol. Karena yang ditanya adalah karbon dalam fasa solid, maka reaksinya dibalik. Sehingga nilai perubahan entalpinya adalah minus 716 kJ per mol. sehingga pernyataan nomor 2 ini salah kemudian untuk pernyataan yang keempat berkaitan dengan energi ikatan C double bond U untuk energi ikatan C double bond U ini kita tertentukan dengan menggunakan reaksi sebagai berikut reaksi ini dapat kita dapatkan dari menggunakan reaksi yang pertama atau reaksi yang diketahui pada soal yaitu karbon ditambah O2 menjadi CO2, namun reaksi ini kita balik, sehingga nilai perubahan entalpinya juga tandanya akan dibalik dari bernilai negatif akan menjadi positif, yaitu positif 394 kJ per mol kemudian kita dapat menggunakan reaksi yaitu O2 menjadi 2O dalam fasa gas reaksi ini kita dapatkan dari reaksi pembentukan gas oksigen yang kita balik reaksinya, sehingga karena dibalik, maka nilai entalpinya juga harus dibalik dari minus 496 menjadi 496 kJ per mol kemudian kita gunakan reaksi pembentukan karbon dalam fasa gas dengan nilai perubahan entalpinya per mol, nilai entalpi ini juga akan sama dengan sigma energi ikat kiri dikurangi sigma energi ikat kanan karena pada ruas kiri terdapat dua ikatan C sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat unsur-unsur bebas sehingga tidak terdapat ikatan dari masing-masing unsur-unsurnya karena hanya terdiri dari unsur bebas yaitu oksigen dan karbon sehingga pada ruas kanan tidak terdapat nilai energi ikat sehingga pada ruas kanan sigma sigma energi ikatnya akan sama dengan 0 sehingga delta-annya hanya sama dengan sigma energi ikat kiri yaitu sama dengan 2 dikali C double bond O sehingga kita dapatkan untuk nilainya untuk ikatan C double bond O untuk 1 C double bond O nilainya akan sebesar 803 kilojoule per mol sehingga penyataan yang nomor 4 ini benar yaitu untuk nilai energi ikatan C double bond O adalah sama dengan 803 kilojoule per mol kemudian untuk penyataan yang nomor 3 untuk nilai energi ikatan O double bond O ini sama dengan 124 kilojoule per mol ini salah karena seharusnya untuk nilainya adalah ditinjau dari reaksi yang terdapat pada entalpi pembentukan gos oksigen yang telah kita balik reaksinya akan memiliki nilai perubahan entalpi sama dengan 496 kilojoule per mol nah untuk nilai entalpinya ini kita dapatkan akan sama dengan sigma energi ikat kiri dikurangi sigma energi ikat kanan sedangkan pada ruas kanan hanya terdapat atau bebas maka delta hanya akan sama dengan sigma energi ikat kiri dan pada ruas kiri terdapat satu ikatan O double bond O sehingga nilai energi ikatan O double bond O akan sama dengan 496 kilojoule per mol sehingga penyataan yang benar adalah penyataan yang nomor 4 sehingga dapat kita simpulkan untuk soal ini jawabannya adalah penyataan yang benar adalah opsi yaitu penyataan yang nomor 4 sekian dulu ya kalau friends sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati